Ya Pemirsa, melanjutkan lensa Indonesia Siang ini kalau biasanya Natal penuh dengan makanan lauk atau makanan berat ya. Nah tapi ada puding yang juga menjadi salah satu hidangan yang banyak disajikan saat Natal nih. Nah jika ada bosan dengan puding yang itu-itu aja, kami akan ajak Anda membuat puding dari biskuit jadul. Ya ternyata ya biskuit jadul ini kembali menjadi tren tahun ini Pemirsa. Bahkan kerap ditambahkan dalam resep minuman yang kekinian. Mari kita lihat langsung Pemirsa resepnya untuk Anda. Cita rasa manis dan tekstur lembut. Inilah yang dirasakan saat melahap hidangan lezat yang satu ini. Olahan puding homemade ini benar-benar menggugah selera. Berbeda dengan puding lainnya, puding ini diberi topping biskuit. Hmm lezat ya sepertinya. Saya pun bertemu dengan Ria di apartemennya di kawasan Kuningan, Jakarta. Kali ini Ria mau mengajarkan saya membuat puding biskuit jadul. Langsung aja yuk kita buat. Puding biskuit ini terdiri dari 3 lapis. Untuk lapis pertama, siapkan 350 ml air, gula 4 sendok makan, bubuk agar-agar dan biskuit untuk topping. Lalu kita siapkan bahan untuk lapis kedua. Di antaranya, 1 botol besar susu rasa vanila, 4 sendok makan gula, telur 1 butir dan 1 bungkus agar-agar. Dan terakhir, lapis ketiganya nih. Untuk dapat memberikan rasa berbeda, kali ini siapkan susu rasa coklat, ditambah coklat bubuk, 4 sendok makan gula dan telur yang sudah dikocok lepas. Masak ketiga lapisan dengan api kecil di panci berbeda. Tuang olahan bahan lapis demi lapis. Untuk lapisan pertama, jangan lupa ya, susun biskuit jadul di atasnya. Lalu tuang kembali agar-agar. Nah, setelah dingin, masukkan agar-agar lapis kedua dan juga lapis ketiga. Nah, sambil menunggu pudingnya dingin, saya mau nanya Nisa Meria, apa sih yang harus diperhatikan saat membuat puding ini? Cuman ada tingkat kesulitan dan kesabaran yang tinggi dalam membuat puding ini. Karena setiap lapisannya, kita harus nunggu beberapa saat untuk ditambahkan lapisan berikutnya. Kesulitannya dalam hal tekstur ya, jadi kita harus konstan dalam mengaduk, dalam mencampur satu bahan dengan bahan yang lainnya supaya tercampur dengan baik dan tidak menggumpal. Wah, ternyata itu ya resep rahasianya, mengaduk dan mencampur bahan serta kesabaran dalam mengolah puding. Nah, setelah mengobrol dan menunggu beberapa saat, puding buatan kami akhirnya dingin. Puding pun diberhiasan sesuai selera. Biar makin cantik, Anda bisa tambahkan agar-agar berbentuk huruf, potongan biskuit, dan buah segar seperti ini. Ini cocok banget dimakan buat jadi dessert atau hidangan penutup. Nah, sebelum ini keburu gak dingin lagi, saya mau coba langsung habisin ya. Bu, makan bareng kita ya. Iya, oke. Dari Jakarta, Farah Dinaman dari Kirusdiana RTV.